Pada 20 Oktober tahun 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RE dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden RE. Namun, dalam pelantikan tersebut, mantan rivalnya Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hadir, meskipun sudah diundang. Ganjar Mahfud memutuskan untuk tidak hadir pelantikan Prabowo Gibran karena ada hal yang mendasarinya. Ganjar menyampaikan alasan ketidakhadirannya mengikuti pelantikan Prabowo Gibran di gedung DPR karena acara konsolidasi PDEP di Bali. Meskipun tidak hadir, tetapi Ganjar mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya, atganjarpraenoya. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengapresiasi para pendukungnya yang telah berkorban banyak dan menaruh kepercayaan selama Pilpres tahun 2024. Selain itu, Ganjar juga mendorong semua pihak bersatu untuk memajukan Indonesia. Ganjar menyampaikan dirinya mungkin tidak bisa menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Jika ada situasi yang tak bisa ditinggalkan, terutama tugas dari PDEP untuk mengawal Pilkada, Ganjar menegaskan pihaknya sebagai kader harus mementingkan kerja partai daripada urusan lainnya. Mahfud MD tidak bisa menghadiri pelantikan Prabowo Gibran karena harus mencenguk sang ibu di Surabaya secara mendadak. Mahfud juga menjelaskan dirinya memiliki dua ibu utama, yaitu ibu kandung dan ibu pertiwi. Sebelumnya, mantan calon wakil presiden, Mahfud MD, memastikan akan datang pada pelantikan Prabowo Gibran karena agenda itu wajib didatangi.